Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Diktator Diktator yang diperankan oleh Nandamuri Balakrisna bekerja di sebuah toko Dharma Mart Candu sapaannya adalah seorang karyawan biasa Dia pun hanya numpang di rumah mertuanya Tapi tak ada yang mengetahui kehidupan dibalik kepolosannya itu Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin Ada Kaila Luby 1855 Mas Bagus Underscore MDN Reale Vita 2056 Catur Radis 3261 Dan Andre Jagaputra 7519 Bagi yang ingin disapa selanjutnya Jelahkan komen di bawah ya Dan cerita Candu sang diktator pun dimulai Para mafia obat terlarang mendapatkan beggingan oknum pemerintah Dalam menjalankan usahanya di kota Iderabad Anak Menteri Famsi terlibat sindikat hitam itu Inspektur Rasul sebagai polisi jujur berhasil mengerbek Famsi dan gengnya di sebuah klub Namun rekannya Inspektur Prabakar berkhianat demi uang Akhirnya Rasul yang dibunuh oleh Famsi Adegan pembunuhan itu tanpa sengaja disaksikan oleh salah satu pelayan Rajip Kini nyawa Rajip diburu Untung saja dia bisa melarikan diri Untuk menutupi kasus pembunuhan Kepolisian membuatnya seolah-olah Inspektur Rasul bunuh diri Prabakar menyebut rekannya bunuh diri Karena ketahuan menerima suap Ayah Famsi Menteri Govardan Rau Sangat khawatir karena saksi pembunuhan masih belum ditemukan Govardan sama sekali tidak menyalahkan anaknya Dia justru memerintahkan anak buahnya Untuk segera membunuh saksi Sejak pembunuhan itu Rajip terus melarikan diri Di stasiun kereta api Dia panik melihat anak buah menteri mencarinya Sampai-sampai tanpa sengaja menabrak seorang pria bernama Candu Diberankan Nandamuri Balakrisna Rajip merahasiakan masalah yang sedang dihadapi Mereka pun berpisah Dan melanjutkan tujuannya masing-masing Candu sendiri dalam perjalanan ke tempat kerjanya Sebagai karyawan di Dharma Mart Yang merupakan bagian dari perusahaan Dharma Group Sosok Candu adalah orang yang baik hati Dia akrab dengan karyawan lainnya Candu sangat rajin bekerja Meski begitu Dia sering mendapatkan omelan dari manajernya Rames Patrol Candu selalu sabar menghadapi atasannya itu Tiba-tiba seorang gadis bernama Indu Datang ke Dharma Mart Dan mengaku sebagai kekasih Candu Indu juga mencium pipi Candu Sehingga manajer Patrol semakin kesal Rupanya Indu yang sedang membuat video Untuk dikirim ke sutradara film Indu hanya menunjukkan paket aktingnya Dan direkam oleh temannya Tindakan Indu membuat Candu dibully Apalagi Candu sudah memiliki istri Yang bekerja di Delhi Bernama Katiani Mertua Candu Narayana Kesal mengetahui menantunya Dijium cewek lain Indu malah datang lagi menemui Candu Namun kali ini untuk minta maaf Tindakannya yang kurang ajar Demi membuat video untuk audisi film Candu sama sekali tidak mempersoalkan hal itu Hanya saja mertuanya berpikir buruk Candu merasa tidak enak Lebih-lebih Candu tinggal di rumah mertuanya Setelah pulang Indu ditunggu sekelompok preman Anak buah menteri Govardhan Ternyata Indu adalah adik rajib Yang merupakan saksi pembunuhan inspektor Rasul Indu diancam untuk segera memberitahu keberadaan kakaknya Jika ingin selamat Indu merasa tidak aman tinggal di tempat itu Dia pindah ke komplek baru dan tanpa sengaja menjadi tetangga Candu Kedatangan Indu tentu saja tidak disukai oleh mertua Candu Hal itu diceritakan ke istri Candu, Katia, melalui telepon Namun Katia tidak mempermasalahkannya Karena percaya Candu tidak mungkin selingkuh Hari terus berganti Preman anak buah menteri menemukan keberadaan Indu Mereka kembali menanyakan tentang rajib Indu tetap mengaku tidak mengetahui di mana kakaknya Candu yang luku menanyakan apa masalah Indu Pemimpin preman, Vicky Bai, meminta Candu tidak ikut campur Vicky beralasan kakak Indu melarikan diri Karena tidak bisa membayar hutang Jika sehari lagi Indu tidak menginformasikan keberadaan kakaknya Indu diancam akan dibunuh Candu pun jadi terdiam Sepertinya Indu tidak memperdulikan ancaman itu Besoknya dia sibuk mengikuti audisi film Indu menelpon Candu karena berhasil memenangkan audisi Saat itulah Indu diculik Untuk menyelamatkan nyawa Indu Candu mengambil uang tabungannya Untuk melunasi hutang kakak Indu Candu mendatangi tempat Vicky Bai dan gengnya Di sana juga ada Famsi anak menteri Candu menyerahkan uang dan meminta Indu dilepas Tindakannya justru ditertawakan Candu diusir pergi Namun di sana Candu melihat Indu sudah babak belur karena disiksa Sungguh perih hati Candu melihat kondisi Indu Famsi menegaskan Indu akan dilepas hanya jika kakaknya datang Sekali lagi Candu memohon sayangnya tidak dikupris Candu pun melangkah pergi Ternyata Candu pergi untuk mengunci pintu Gaya Candu seketika berubah Dia bukan pria lugu lagi Tetapan matanya sangat menakutkan Candu menunjukkan sisi berbeda Semua pereman dibunuh dengan sadis dan pengis Siapakah Candu sebenarnya Famsi ketakutan melihat pria yang dioloknya telah berubah menjadi singa Candu sama sekali tidak peduli identitas Famsi sebagai anak menteri Candu membunuh Famsi dan Rikibai saat itu juga Saat pembunuhan brutal itu Candu membawa Indu ke rumah sakit Candu kembali bekerja seperti biasa Seolah-olah membunuh adalah hal biasa bagi Candu yang dikenal polos dan lugu Kematian Famsi membuat ayahnya menteri Govardhan sangat berduka Govardhan bergandengan tangan dengan gangster bernama Pandubai Untuk memburu pembunuh Famsi Candu tidak pernah khawatir dengan gangster manapun Masalah yang ditakutkan justru kedatangan sepupu istrinya Seruti. Mengat selama ini, Serutilah yang selalu teleponan dengan ayah Katia Dan mengaku sebagai Katia Seruti terpaksa membohongi keluarganya karena permintaan Candu Belum lagi, Candu harus menghadapi belas dendam menteri Govardhan Gangster Pandu dan Inspektor Prabagar menemukan wajah Candu di laptop Indu Wajah itulah yang tertangkap kamera CCTV memasuki lokasi pembunuhan Pandu yakin jika pembunuh Famsi adalah orang di foto itu Indu sendiri baru keluar dari rumah sakit Kakaknya Rajib tidak bersembunyi lagi setelah kematian Famsi Rajib sangat berterima kasih atas bantuan Candu Candu mengingatkan Rajib agar tetap berhati-hati Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Candu meminta Rajib pergi jauh Rajib bisa menemui salah seorang pemilik hotel di Mumbai Candu memastikan Rajib akan mendapatkan pekerjaan di sana Siapa anda sebenarnya? Tanya Rajib yang hanya dibalas dengan senyuman Masalah juga terjadi di Dharma Mart Seorang pegawai Babji mencuri uang perusahaan sebesar 5 lak Atau sekitar 100 juta rupiah karena kepepet Babji terpaksa melakukan itu untuk mahar pernikahan anak perempuannya Manajer perusahaan Rames Patrus sangat parah Mendengar laporan ada uang yang dicuri Semua karyawan dikumpulkan Polisi juga sudah dipanggil Babji sangat ketakutan Candu yang melihat gelagat Babji Memintanya untuk tetap tenang Polisi yang datang memeriksa dipimpin Prabakar Selaku CIA setempat Prabakar kaget Melihat wajah pembunuh ada di sana Dialah Candu yang tiba-tiba mengaku Sebagai pelaku pencurian uang Tindakan Candu sebenarnya Untuk menyelamatkan nasib Babji Prabakar langsung menyeret Candu Ke kantor polisi Peristiwa itu diliput media Namun Candu Diberitakan sebagai karyawan Yang mencuri uang 5 lak Di perusahaan cabang Dharma Mart Pemimpin perusahaan Dharma Group Yang ada di Delhi Raja Sekar Dharma Tidak peduli dengan peristiwa itu Tapi masalahnya Orang yang mengaku sebagai pencuri adalah Candra Sekar Alias Candu Saat itu juga Raja Sekar terbang ke Hiderabad Untuk menemui Candu Sementara Candu Memilih tutup mulut Saat diinterkasi polisi Keluarga Candu bersama Indu Dan warga kompleks Datang menuntut Candu dibebaskan Karena tidak mungkin Candu yang dikenal orang baik Melakukan pencurian Si Ai Prabakar tidak peduli Prabakar sama sekali tidak tertarik Dengan kasus pencurian uang Prabakar mengamankan Candu Karena telah membunuh anak menteri Prabakar kemudian membuat Candu ke lokasi Sesuai arahan menteri dan pandu Tidak berselang lama Raja Sekar dan jajarannya Tiba di kantor polisi Mertua Candu Narayana Kaget niat pemilik perusahaan Datang langsung Raja Sekar marah Mengatai Candu Tidak ada di kantor polisi Raja Sekar Adalah pengusaha yang sangat berpengaruh Seluruh pejabat tinggi di India Di hubungi atas penangkapan Candu Komisaris polisi Bahkan bergegas datang menemui Raja Sekar Sebenarnya Raja Sekar Sama sekali tidak khawatir Dengan keselamatan Candu Senjata apapun Tidak bisa membunuh Candu Dia sendiri adalah senjata Paling berbahaya Ungkap Raja Sekar Keyakinan Raja Sekar 100% benar Candu Yang ingin dibunuh Justru membalikan keadaan Candu mengajar Semua anak buah menteri Bandubai Dan menteri Juga dibuat terluka parah Siai Prabakar ingin membunuh Candu Dari belakang Saat itulah Raja Sekar Bersama polisi datang Prabakar yang justru ditangkap Raja Sekar juga menampar Prabakar Karena ternyata Candu bukanlah karyawan perusahaan Candu merupakan pemilik perusahaan sesungguhnya Dia adalah ketua perusahaan Dharma Group Chandra Sekar Dharma Kekayaan Candu sangat melimpah Bahkan tercatat sebagai pembayar pajak tertinggi di India Candu adalah pengusaha yang mampu mengontrol keuangan negara Dia baik bagi orang baik Dan buruk bagi orang jahat Dia disebut sebagai diktator Ungkap mantan sekretaris pribadi Candu Mertua Candu Narayana dan keluarganya Merasa syok Mengentai fakta itu Bagaimana bisa Candu Yang selama ini hanya karyawan rendahan Ternyata miliader terkaya di India Narayana Telepon anaknya Katia Untuk meminta penjelasan Tapi nomor itu milik Seruti Bukan Katia Calon suami Seruti Yang mengangkat panggilan bicara jujur Jika Narayana salah sambung Narayana merasa telah dibohongi selama ini Dia menemui langsung Seruti Narayana memeraih Seruti Atas kebohongannya Saat itulah Candu juga datang bersama Raja Sekar Candu ingin menjelaskan semuanya Emosi Narayana malah semakin membuncah Jika Seruti berpura-pura menjadi Katia Lalu dimanakah Katia Akhirnya Candu Menceritakan identitas aslinya Dan semua yang telah terjadi Dulu Candu alias Chandra Sekar Dharma Dikenal dengan julukan diktator di Delhi Candu adalah ketua perusahaan Dharma Group Yang tidak pernah mau mengekspos diri Dia bekerja di balik layar Dan membiarkan kakaknya Raja Sekar tampil di depan Candu bukan sekedar pengusaha biasa Dia pelindung orang-orang jujur Mafia yang berani mengusik pengusaha Akan dihabisi Begitu pula jika ada pengusaha licik Candu tidak sekan-sekan menghancurkannya Candu melakukan apapun yang dia anggap benar Semua orang sangat menghormatinya Baik itu pengusaha, mafia, hingga pejabat negara Di perusahaannya sendiri Candu sering mendapatkan keluhan Terkait kakak iparnya Si Faram yang menjadi GM perusahaan Wajah Candu yang tidak pernah muncul Sebagai ketua Dharma Group Bisa dimanfaatkan Untuk melakukan penyelidikan Saat itu Candu melihat manajer penjualan Katia Marah-marah kepada karyawan Candu kemudian menyamar sebagai pengangkuran Yang sedang butuh pekerjaan Katia berbicara sinis dengan Candu Namun pengetahuan Candu Tentang ekonomi dan bisnis Membuat Katia terkagung Orang pintar seperti Candu Dinilai tidak layak juga sebagai karyawan Jangan mau bekerja di sini Anda tidak akan pernah bisa maju Banyak skandal di sini Ungkap Katia Candu tetap ngotot ingin bekerja Katia mengajaknya melanjutkan oborlan Di bus sambil pulang Menurut Katia Perusahaan tidak pernah memperdulikan Kenyamanan karyawan Transportasi khusus karyawan saja Tidak ada Toilet wanita juga tidak terpisah GMC Pram hanya sibuk dengan karyawan wanita Namun karyawan seperti dirinya Tetap bertahan kerja demi gaji Jika Anda benar-benar butuh pekerjaan Saya akan merekomendasikan nama Anda Ke teman saya Ucap Katia sebelum berpisah Tidak butuh waktu lama bagi Candu Untuk melakukan perbaikan Katia sampai terbengong Fasilitas transportasi Kini disediakan untuk karyawan Asuransi kesehatan Jadwal libur Hingga toilet wanita Sesuai dengan aspirasi Katia Belum selesai Katia memikirkan apa yang sebenarnya terjadi Katia semakin dikejutkan Dengan menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik Puncaknya Katia hampir dibuat pingsan Melihat ketua Dharma Group Yang akan memberikan penghargaan Dialah Chandra Sekar Dharma Alias Candu Katia seperti tidak percaya dengan semuanya Belum hilang rasa malunya Karena sempat merendahkan Candu Katia kembali didatangi Tapi kali ini Candu datang sebagai miliader terkaya di India Tujuan kedatangan Candu Untuk mengajak Katia menikah Candu tidak memiliki banyak waktu Untuk PDKT dan pacaran Sebabu Katia seruti Nyelutuk Menyebut tidak mau menikah Hal itu membuat Katia jengkel Karena Katia setuju banget Menikah dengan bosnya Seruti memang jahil Dia memiliki kemampuan impersonet Seperti Rina Nose Yang bisa meniru suara orang lain Pilihan calon istri Candu Pasti didukung keluarganya Meski kaya raya Mereka tidak pernah mengutamakan materi Keluarga Candu bahkan Selalu membantu sebuah pabrik kapas Milik Hari Prasat Agar tetap beroperasi Padahal pabrik tersebut Sama sekali tidak memberikan keuntungan Bagi Candu Bisnis tidak harus selalu tentang untung Tapi kepuasan hati juga sangat penting Dulu ayah Candu Bekerja sebagai buruh di pabrik itu Sudah menjadi kewajiban Bagi Candu Untuk membelas jasa Masalah datang dari investor Itali Yang ingin membangun pabrik kimia Investor itu Mengintar lokasi di tempat pabrik Milik Hari Prasat Untuk mewujudkannya Sang investor Meminta bantuan tokoh berpengaruh di India Bernama Mahimaray Sosok Mahimaray dikenal sebagai tokoh spiritual Perdana Menteri India saja Meminta berkahnya Namun dibalik itu Dia wanita yang jahat Apapun keinginannya Harus tercapai Menantu Mahimaray Bisu ambar Selalu siap mematuhi perintah Kini pabrik kapas milik Hari Prasat Ingin dibeli untuk diubah Menjadi pabrik kimia Hari Prasat Tentu saja tidak setuju Bisu ambar mengancam Akan membunuh semua orang Jika keinginannya ditolak Sementara itu Katia memanggil ayahnya Narayana di hidir abad Untuk datang bertemu calon menantu Sayangnya Kedatangan Narayana Tidak dalam suasana baik Penyebabnya Kakak perempuan Katia Baru saja ditinggalkan oleh suaminya Yang kaya raya Narayana begitu terpukul Narayana tidak ingin nasib Katia Seperti kakaknya Jangan lakukan kesalahan Seperti kakakmu Yang menikah dengan orang kaya Ucap Narayana Katia jadi kebingungan Ketika Candu datang Katia meminta Candu Mengubah identitasnya Ayahnya tidak akan Menyetujui pernikahan Jika mengetahui Candu Orang kaya raya Terpaksa deh Candu mengikuti Semua arahan Katia Katia akan berbicara jujur Kepada ayahnya Setelah pernikahan selesai Candu kemudian diperkenalkan Sebagai karyawan Yang bekerja di bawah Katia Penampilannya juga diubah Sekretaris pribadi Candu Dibuat menjadi bos Candu juga mengaku Jika dirinya yatim biatu Narayana Percaya dengan kebohongan itu Apalagi Candu Menyebut gajinya Lebih sedikit Dibanding Katia Akhirnya Narayana Menyetujui pernikahannya Keluarga Candu Tidak setuju Dengan semua drama itu Pernikahan Candu Harus dilakukan Dengan megah Untuk menyiasati Perusahaan Membuat undian berhadiah Siapapun karyawan Yang memenangkan undian Maka pernikahannya Akan dibiayai Dan diurus perusahaan Tentu saja Undian itu Dimenangkan oleh Katia Acara pernikahan Sudah siap Dengan kemegahan Keluarga Candu Diperkenalkan Sebagai pemilik Perusahaan Disitulah Narayana Mengenal Raja Sekar Dharma Ketika tamu undangan datang Narayana heran Dengan banyaknya Petinggi negara Yang hadir Untungnya Narayana berpikir Itu undangan Pemimpinan perusahaan Setelah ritual pernikahan Selesai Dengan penuh bangga Narayana memberikan Hadiah cincin emas 22 karat Untuk menantunya Sedangkan dari pihak perusahaan Mengaku Hanya memberikan Hadiah kecil Mereka menyerahkan emas Senilai 300 kror Keluarga Katia Hampir pingsan Mendengar hal itu Hadiah khusus Juga diterima Dari Raja Sekar Dan Hari Prasad Pernikahan Candu Dan Katia Benar-benar Membahagiakan Keluarga Katia Pun kembali Ke hidir abad Katia Jadi bisa menikmati Berbagai fasilitas Sebagai istri Meliader Jantra Sekar Dharma Satu bulan berlalu Investor Italia Mendesak Mahimarai Untuk menyerahkan Lahan yang diminta Menantunya Visu Ambar Bergerak cepat Menghancurkan Pabrik Hari Prasad Karyawan disana Dibunuh Hari Prasad Juga ditembak Dan pabrik Dibakar Candu terlambat Mendapatkan informasi Dia menemukan Hari Prasad Sudah sekarat Hari Prasad Mengembuskan Nafas terakhirnya Setelah menceritakan Pelakunya Adalah Visu Ambar Candu sangat murka Dia mengamuk Menjarang tempat Visu Ambar Namun Visu Ambar Berhasil melarikan diri Dan bersembunyi Candu menemui Mahimarai Wanita seperti Mahimarai Tidak pantas Dihormati Candu Memberikan waktu 48 jam Kepada Mahimarai Agar menyerahkan Visu Ambar Untuk dibunuh Candu Diingatkan Oleh keluarganya Agar tidak Memperpanjang Masalah Dengan tokoh Agama Seperti Mahimarai Apalagi karena Alasan pabrik Yang tidak berguna Candu Memarai keluarganya Yang tidak bisa Menghormati Nilai sejarah Ayah mereka Saya pasti Akan membunuh Visu Ambar Tegasnya Kekhawatiran Keluarganya Sangat Beralasan Tidak lama Semua keluarga Candu Yang sedang Di rumah Diculik Mereka Dibawa Ke rumah Mahimarai Candu Bergegas Menyelamatkan Keluarganya Kini Mahima Begitu Sesumber Di hadapan Candu Mahima Meminta Candu Bersujud Mohon Ampun Dan Meninggalkan Delhi Hanya Dengan Begitu Keluarganya Akan Dilepas Candu Harus Menyadari Kekuatan Dan Jaringan Yang Dimiliki Mahima Saya Sudah Terbiasa Membunuh Politisi Bagi Saya Anda Hanyalah Hal Kecil Ujar Mahima Candu Hanya Diam Tanpa Bicara Apa-apa Namun Yang Tidak Diduga Keponakan Mahima Di Urtar Pradesh Menelepon Dan Meminta Pertolongan Keponakannya Telah Diculik Dan Berada Di Bawah Todongan Senjata Keluarga Mahima Di Kanada Dan Italia Juga Menelepon Mereka Semua Sudah Diculik Giliran Candu Yang Tersenyum Melihat Kepanikan Mahima Anda Menculik Keluarga Saya Yang Ada Di Rumah Tapi Saya Bisa Menculik Keluarga Anda Di Seluruh Dunia Inilah Yang Disebut Jaringan Ucap Candu Mahima Yang Justru Memohon Agar Keluarganya Dilepas Mahima Mengaku Kalah Istri Dan Keluarga Candu Pun Dilepaskan Rupanya Candu Juga Sudah Menculik Visu Ambar Sesuai Janji Candu Membebaskan Keluarga Mahima Kecuali Visu Ambar Candu Memberitahkan Visu Ambar Ditembak Mati Mahima Tidak Terima Menantunya Dibunuh Mahima Bersama Puluhan Anak Buahnya Mengadang Candu Dan Keluarganya Candu Berusaha Sekuat Tenaga Menghadapi Para Penyerang Serangan Itu Masalah Sepene Bagi Candu Persoalannya Keluarga Candu Juga Dalam Bahaya Bahkan Katia Terkena Tusukan Senjata Katia Pun Sekarat Parahnya Keluarga Candu Tidak Mau Membantu Mereka Tidak Ingin Nyawanya Terancam Karena Terus Bersama Candu Dalam Situasi Itu Candu Ditinggalkan Oleh Keluarganya Sendiri Katia Sangat Persedih Melihat Nasib Yang Dialami Suaminya Katia Meminta Candu Berjanji Untuk Tinggal Bersama Keluarganya Saja Di Hiderabad Candu Mengiakan Semua Keinginan Katia Yang Sedang Sekarat Sejak Itulah Candu Pergi Ke Hiderabad Dan Menyamar Menjadi Karyawan Di Perusahaan Cabang Darmamar Di Sana Sementara Raja Sekar Juga Kecewa Dengan Sikap Keluarganya Seharusnya Mereka Menyadari Kekayaan Yang Ada Saat Ini Berkat Candu Bagi Raja Sekar Dan Istrinya Candu Sama Seperti Tuhan Adik Adik Merasa Bersalah Dan Meminta Maaf Mereka Ingin Mencari Candu Tapi Raja Sekar Melarang Karena Jika Candu Sudah Membuat Keputusan Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Cerita Tentang Masa Lalu Sudah Selesai Narayana Dan Keluarganya Terharu Mengatai Pengorbanan Besar Menantunya Pertanyaannya Dimanakah Katia Saat Ini Ternyata Katia Masih Hidup Selama Ini Katia Koma Dan Dirawat Di Rumah Sakit Kini Katia Sudah Sadar Dan Bisa Berkumpul Lagi Dengan Keluarganya Mereka Saling Memaafkan Tanpa Ada Sandiwara Berpura-pura Miskin Lagi Kabar Buruknya Raja Sekar Memberitahu Jika Visu Ambar Masih Hidup Candu Telah Dihenati Anak Buahnya Sendiri Karena Oang Kondisi Deli Juga Semakin Memburuk Sejak Keperkelian Candu Mahimaray Dan Visu Ambar Semakin Berkuasa Raja Sekar Meminta Candu Untuk Kembali Candu Akhirnya Ikut Kembali Ke Delhi Informasi Itu Langsung Diterima Visu Ambar Dari Seseorang Visu Ambar Dan Mahimaray Jadi Panik Mereka Harus Segera Membunuh Candu Ipar Candu Yang Jahat Sifaram Datang Menawarkan Diri Menjadi Sekutu Sifaram Juga Menginginkan Kematian Candu Yang Sering Menghinanya Mereka Pun Sepakat Bekerja Sama Kesokan Harinya Visu Ambar Memupasukan Lengkap Ketempat Candu Dan Keluarganya Lokasi Candu Diketahui Dari Sifaram Visu Ambar Sangat Bersemangat Untuk Membunuh Candu Tapi Tiba-tiba Beberapa Mobil Anak Buah Visu Ambar Meledak Ternyata Sifaram Yang Meledakkan Bom Itu Saya Membawa Anda Kesini Bukan Untuk Membunuh Candu Tapi Untuk Membuat Anda Terbunuh Ucap Sifaran Kepada Visu Ambar Candu Kemudian Membunuh Semua Anak Buah Visu Ambar Untuk Benar-benar Menyelesaikannya Masalah Visu Ambar Juga Dihabisi Satu Orang Lagi Yang Masih Tersisa Yaitu Mahi Marai Candu Menemui Mahima Yang Sedang Menanti Kabar Kematian Candu Andaikan Saja Mahima Bukan Wanita Candu Akan Langsung Membunuhnya Tapi Karena Wanita Candu Meminta Mahima Pergi Meninggalkan India Jika Tidak Mahima Akan Mati Seperti Menantunya Dan Film Pun Berakhir Man Tena TEN 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 TENS